Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 16. Setiap dia tiba di suatu tempat, jika menghadapi suatu urusan yang tidak wajar dan tidak layak maka Chu Kun Hang turun tangan untuk membelai pihak lemah yang tertindas. Perlahanlah namanya mulai dikenal oleh orang-orang rimba persilatan. Begitu juga kepandainya telah mengalami banyak kemajuan, karena Chu Kun Hang sangat rajin sekali melatih diri, sehingga dibandingkan dengan kepandainya yang dulu maka kepandainya Chu Kun Hang yang sekarang berbeda jauh sekali. Kipas di tangannya yang selalu dibawa-bawa dan dipergunakan sebagai senjata itu, merupakan senjata yang ampuh sekali. Setiap dalam suatu pertempuran Chu Kun Hang selalu mempergunakan kipasnya sebagai senjata. Karena Chu Kun Hang telah melatih diri dengan giat sekali, dia melatih ilmu pukulan dan ilmu pedang yang dirobahnya dengan mempergunakan kipasnya. Maka dari itu, tidak terlalu mengherankan jika dalam waktu delapan tahun, Chu Kun Hang telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Hari ini, secara kebetulan dia lewat di tempat tersebut, dan menyaksikan pertempuran yang terjadi antara Fang Kui In dengan kedua pengemis itu. Maka dia jadi tertarik untuk bergurau, sengaja dia telah menyanyi dengan lirik yang menyindir, yaitu lagu Dewi, dan dia telah menghampiri tempat pertempuran itu. Semula, ketika Chu Kun Hang mengenali bahwa kedua pengemis itu adalah dua orang anggota Kaipang, yang bisa dikenalinya dari tumpukan karung yang ada di punggung mereka, maka Chu Kun Hang ingin membantui pihak kedua pengemis itu untuk melabrak Fang Kui In. Namun setelah mendengar keterangan Yohim, Chu Kun Hang jadi berbalik membenci kedua pengemis itu. Dilihatnya Fang Kui In telah terdesak oleh serangan yang bertubi-tubi dari kedua lawannya, sedangkan kedua pengemis itu, karena mengandalkan tenaga berdua, telah melancarkan serangan-serangan yang gencar, menyebabkan Fang Kui In selalu sibuk untuk mengelakkan diri dari gempuran-gempuran yang bisa mematikan. Dalam saat-saat seperti inilah, Chu Kun Hang telah menggumam lagi, sungguh tidak pantas. Dua orang melawan seorang. Sungguh tidak pantas. Sungguh tidak sedap dilihat pengeroyokan yang tidak tahu malu ini dan setelah berkata begitu, dengan langkah kaki yang tenang, tampak Chu Kun Hang telah melangkah menghampiri gelanggang pertempuran. Dia telah mengeluarkan sedikit tenaganya kipasnya digerakan untuk mengetuk tangan salah seorang dari kedua lawan Fang Kui In. Tuk pergelangan tangan si pengemis yang biasa dipanggil To Ako itu telah kena diketuknya dengan keras, sehingga suara ketukan tersebut juga terdengar jelas. Bahkan pengemis itu pun telah mengeluarkan suara jeritan tertahan. Dia telah melompat mundur dengan gesit sekali, matanya telah mendelik mengawasi Chu Kun Hang. Siapa kau bentaknya dengan suara yang galak sekali, mengapa usil mencampuri urusan kami sedangkan pengemis yang seorangnya lagi juga telah melompat mundur, dia berdiri di samping kawannya, mengawasi Chu Kun Hang dengan sorot metu yang tajam. Chu Kun Hang membawa sikap yang sabar dan tersenyum mengejek, dia telah berkata dengan suara yang perlahan, tetapi diramakan, aku bukan usil katanya, tetapi justru tadi aku telah mendengar dari engko kecil itu, bahwa kalian merupakan dua bandit kecil yang tidak tahu malu dan jahat sekali. Maka dari itu, aku bermaksud iseng-iseng untuk memberikan didikan agar kelah kalian mengerti akan tata kerama kesopanan dan tahu diri titik. Tentu saja perkataan Chu Kun Hang membuat kedua pengemis itu jadi gusar sekali, keduanya telah berjingkrak dengan marah sekali. Jangan marah dulu kata Chu Kun Hang dengan suara yang mengejek. Jika engkau marah, tentu engkau dengan mudah akan dirubuhkan lawan. Bukankah di dalam persilatan terdapat suatu pantangan, jika sedang bertanding menghadapi lawan, pantangan yang terutama sekali adalah tidak boleh mengumbar kemarahan hati. Jika kalian melanggar pantangan itu, miscaya diri kalian sendiri yang akan menderita kerugian. Tentunya kalian juga telah mengetahui akan pantangan itu bukan titik. Mendengar ejekan Chu Kun Hang yang terakhir, walaupun kedua pengemis itu memang mengetahui akan pantangan itu. Namun mereka bukannya berusaha untuk mengendalikan diri, malah mereka bertambah gusar. Katakan namamu, agar kau mampus jangan tidak bernama bentak pengemis yang biasa dipanggil to aku itu. Hem, nama ku tanya Chu Kun Hang tenang. Aku selama tidak pernah mengganti si dan nama, aku secudan bernama Kun Hang. Dan jika memang kalian merasakan diri, kalian merupakan lelaki sejati sebutkan juga nama kalian, karena aku pun pantang sekali membinasakan manusia kecil yang tidak memiliki nama muka kedua pengemis itu jadi merah padam. Bahkan dengan berang pengemis to aku itu telah berkata dengan lantang, aku Kim Ji Kei, anak pengemis semas, dan ini adikku Gan Ho Kei tanda seru tetapi baru berkata sampai di situ, Kim Ji Kei tampaknya jadi terkejut sendirinya, karena dia telah terlanjur menyebutkan nama mereka. Keduanya dengan serentak telah menoleh kepada Yo Him, yang saat itu sedang mengawasi ke arah mereka dengan bibir tersungging senyuman. Bagus, bagus kata Chu Kun Hang. Mari kita main-main sebentar kulihat kalian masing-masing membawa empat helai karung itu bukan tingkat yang rendah. Di dalam Kaipang, empat karung merupakan empat tingkat, tingkat dari pangkat kalian, tentunya kalian memiliki kepandayan yang tidak rendah dan setelah berkata begitu dengan cepat Chu Kun Hang telah mengibaskan kipasnya, dia bersiap-bersiap untuk menerima serangan kedua pengemis itu. Saudara tunggu dulu kata Fang Kui In yang sejak tadi berdiam diri saja. Chu Kun Hang menoleh. Engkau ingin mengatakan bahwa kita kebagian seorangnya satu, bukan titik tanya Chu Kun Hang sambil tertawa. Tidak usah, tidak perlu, menghadapi anjing-anjing kurat seperti dia ini, mengapa kita harus sungkan-sungkan, biar aku yang mengebuknya saja, sama dengan ilmu tongkat mereka, ilmu tongkat pengebuk anjing mendengar perkataan Chu Kun Hang yang mengandung ejekan dan sikapnya yang meremahkan mereka, tentu saja telah membuat kedua pengemis itu jadi marah sekali. Dengan mengeluarkan suara bentakan keras, mereka sudah tidak bisa mempertahankan diri lagi, keduanya telah melompat dengan gerakan yang gesit sekali. Dan telah melancarkan gempura-gempuran yang sangat kuat ke arah Chu Kun Hang. Tetapi Chu Kun Hang tetap berdiri tenang di tempatnya, sama sekali dia tidak memperdulikan serangan-serangan yang dilancarkan oleh kedua lawannya itu. Kipas yang dicekal di tangan kanannya, telah digerakkan dengan senaknya, dia telah menggerakannya dengan kuat sekali, sehingga angin dari kipas itu berkesyuran. Kibasan kipas itu bukan merupakan kibasan biasa saja, kibasan kipas itu merupakan kibasan yang luar biasa kuatnya, maka tenaga yang menggempur juga dahsyat bukan main. Maka dalam keadaan demikian, kedua lawannya jadi terkejut, karena mereka merasakan pergelangan tangan mereka nyeri sekali, seperti tertusuk ribuan jarum. Dengan mengeluarkan suara teriakan kaget, mereka telah melompat mundur dengan gerakan tubuh yang cepat sekali. Mereka telah menduga bahwa Chu Kun Hang mempergunakan senjata rahasia. Tetapi baru saja mereka ingin memaki, justru di saat itu mereka melihat perasaan nyeri itu berasal dari angin serangan kibasan kipas. Dengan sendirinya mereka jadi tambah terkejut, sampai mengeluarkan suara teriakan perlahan, dan kemudian dengan serentak keduanya telah melompat melancarkan serangan. Serangan pula dengan gerakan yang sangat cepat dan lebih kuat dari serangan mereka pertama tadi. Walaupun kedua pengemis ini telah lebih melakukan pertempuran yang cukup lama dengan Fang Kui In, tetapi, nyatanya mereka masih memiliki kekuatan yang cukup hebat untuk melancarkan serangan-serangan kepada Kun Hang. Sedangkan Fang Kui In yang melihat Chu Kun Hang menghadapi kedua lawannya itu, diam-diam jadi kagum sekali dia jadi memuji di dalam hatinya. Dia telah melihat betapa lewakang Chu Kun Hang telah sempurna latihannya, dan angin serangan tersebut telah menerjang dengan kuat sekali, ke arah kedua pengemis yang mengeroyoknya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Chu Kun Hang selalu memaksa kedua lawannya harus mengundurkan diri dari tempat mereka masing-masing, kadang-kadang tenaga dalam itu meluncur dalam kecepatan yang sulit diikuti oleh pandangan mata. Dengan sendirinya hal ini telah membuat kedua pengemis itu, Kim Ji E. K. dan Gan Ho K. sering mengeluarkan seruan kaget, karena beberapa kali hampir saja mereka terkena kibasan kipas Chu Kun Hang. Harus dimengerti juga bahwa kipas yang dipergunakan oleh Chu Kun Hang bukan merupakan kipas yang sembarangan, bukan terbuat dari kertas biasa. Kipas itu memiliki kekuatan yang dasyat, karena bisa dipergunakan untuk menotok jalan darah lawan, dan terbuat dari besi murni, sehingga tidak mudah dipotong oleh pedang dan golok. Tampaknya kedua pengemis itu jadi kewalahan juga menghadapi Chu Kun Hang, walaupun mereka baru bertempur beberapa jurus saja. Chu Kun Hang telah tertawa mengejek, lalu dia berkata dengan suara yang dingin, jika kalian benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna, mengapa tidak dikeluarkan, mengapa hanya mempergunakan kepandayan cakar bebek seperti ini ditegur begitu, tentu saja telah membuat kedua pengemis itu menjadi marah. Bahkan Kim Ji E. K. telah berteriak dengan kalap, kami akan mengadu jiwa dengan manusia besar mulut seperti engkau teriak pengemis itu, sambil melancarkan serangan-serangan kalap. Kedua pengemis itu telah nekat, karena bukan hanya Kim Ji E. K. saja yang melancarkan serangan bertubi-tubi juga, Gan Ho K. telah menerjang maju, dia telah melancarkan gempuran-gempuran yang didasyat. Gerakan-gerakan itu mendatangkan angin yang berkesiuran seperti angin puyuh. Chu Kun Hang telah mengeluarkan jurus-jurus yang bisa mematikan lawannya, tetapi kedua pengemis ini tampaknya seperti sudah tidak mau mengacuhkan lagi ancaman serangan-serangan yang dilancarkan oleh Chu Kun Hang. Bahkan mereka telah bertempur dengan mengeluarkan seluruh tenaganya, karena itu serangan yang dilakukan oleh mereka merupakan gerakan-gerakan yang luar biasa kuatnya, jangankan manusia, sedangkan batu maupun batang-batang pohon yang terkena serangan itu akan terhajar hancur sehingga Chu Kun Hang juga harus bersikap hati-hati, karena dia melihat kedua lawannya itu telah melancarkan gempuran-gempuran dengan kenetadan yang benar-benar mengerikan, seperti juga ingin mengajak Chu Kun Hang untuk dibinasa bersama. Sedangkan Fang Kui In dan Yo Hem yang menyaksikan dari pinggir, jadi menguatirkan keselamatan Chu Kun Hang. Walaupun mereka tidak mengenal siapa adanya pelajar itu, tetapi justru Chu Kun Hang telah bertempur dengan kedua pengemis itu disebabkan membela Fang Kui In. Maka dari itu, Fang Kui In juga telah bersiap sedia, jika memang Chu Kun Hang menghadapi bencana, tentu dia akan segera turun tangan untuk menolonginya. Cepat bukan main, angin serangan dari ketiga orang yang sedang bertempur itu meluncur dan mendesir-desir, di saat seperti itulah telah terdengar bentakan keras, kalian sedang bertempur dengan siapa, Kim J.E.K. mendengar suara itu, tampaknya Kim J.E.K. dan Gan Hoke jadi sangat girang, mereka juga telah mengeluarkan seruannya ring, di samping itu muka keduanya telah berseri-seri, hampir serentak mereka telah menyahut titik. Sam To Chu, kami sedang dihina pelajar gila ini mendengar dirinya disebut pelajar gila, Chu Kun Hang menjadi marah, darahnya dirasakan naik sampai ke ubun-ubun kepalanya, bahkan di saat itu terlihat dia telah menggerakkan kipas yang tercekal di tangan kanannya, yang bisa dilipat untuk melancarkan totokan-totokan ke arah jalan darah yang berbahaya di tubuh kedua pengemis itu. Dalam keadaan demikian Kim J.E.K. dan Gan Hoke tidak berani menyambuti serangan itu, mereka telah melompat mundur, dan telah menyingkir jauh-jauh memisahkan diri dari Chu Kun Hong. Tiba-tiba di tempat tersebut telah bertambah satu orang. Seorang pengemis tua berusia di antara 55 tahun, jenggotnya telah memutih semuanya, matanya memancar tajam, tubuhnya kurus. Dia telah mengawasi Chu Kun Hang dengan sorot metu yang tajam, tampaknya tidak senang, tadi dah menyaksikan betapa Kim J.E.K. dan Gan Hoke telah diserang dan didesak begitu hebat. Siapakah engkau wahai anak muda yang tampantanya lelaki tua itu? Di saat itu Chu Kun Hang telah melipat kipasnya, dengan tenang dia telah menyaut. Tentu saja aku tidak berani berdusta di hadapan Sem To Chu dari Kaipang. Aku secudan bernama Kun Hang, dan kebetulan sekali kedua anak buahmu itu kurang ajar melakukan perbuatan yang tidak tahu diri. Maka aku mewakili Sem To Chu untuk memberikan hajaran kepadanya. Sem To Chu itu adalah wakil dari pemimpin Kaipang cabang daerah tersebut. Dia telah memiliki kepandayan yang tinggi, adatnya juga berangasan sekali, walaupun hatinya tidak begitu jahat. Tetapi disebabkan seluruh anggota dari Kaipang cabang daerah semuanya melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Sem To Chu ini juga tidak bisa mengatakan apa-apa, dia tidak bisa melarangnya. Ketika itu Sem To Chu telah berkata dengan suara yang dingin, rupanya engkau mengenali aku sebagai Sem To Chu dari Kaipang cabang daerah ini katanya dengan suara yang angkuh. Hem, mengapa engkau hendak memberi ajaran kepada kedua anak buahku itu titik? Tentu saja ada sebabnya menyahuti Chu Kun Hang dengan berani, tidak terlihat sedikitpun perasaan takut di wajahnya, dia malah menghadapi Sem To Chu dengan bibir tersungging senyuman, kemudian Chu Kun Hang telah menceritakan seluruh apa yang didengarnya tadi dari Yohim. Mendengar itu, muka Sem To Chu telah berubah merah, tetapi dia tidak menegur Kim J.E.K. dan Gan Ho Kei, malah dia telah berkata dingin terhadap Chu Kun Hang, Hem, jika memang benar-benar mereka bersalah, itu pun masih ada yang bisa mengurusnya dan mengajar adatnya, tidak perlu orang luar yang mencampuri urusan rumah tangga Kaipang ternyata nada dan suara perkataannya itu, merupakan suatu pembelaan untuk kedua anak buahnya tersebut. Chu Kun Hang jadi mendongkol karenanya, sebab dia melihat Sem To Chu telah membela kedua anggotanya yang bersalah, yang membuktikan bahwa Sem To Chu juga bukan manusia baik-baik. Maka dengan suara yang lantang Chu Kun Hang telah menyahuti dengan berani, benar. Memang benar apa yang dikatakan oleh Sem To Chu. Jika saja yang mengatakan itu adalah salah seorang dari pemimpin Kaipang di pusat, Tentu saja aku akan mempercayai sepenuhnya, bahwa anggota-anggota Kaipang yang bersalah akan dihukum sepantasnya. Tetapi, justru sekarang, yang mengatakan hal itu hanyalah seorang anggota cabang belaka muka Sem To Chu jadi berubah merah padam karena marah sekali, dia telah membentak dengan suara yang bengis. Dengan berkata begitu sama juga kau mengartikan bahwa perkataanku tidak ada harganya bukan sehutnya dengan suara tergetar. Kemudian dengan cepat sekali, dia telah melangkah maju mendekati Chu Kun Hang, tampaknya dia telah bersiap sedia akan melancarkan serangan-serangan. Tetapi Chu Kun Hang sama sekali tidak takut dia telah memandang dengan tatapan mati yang tajam. Bukankah jika seorang pemimpin yang baik, begitu mendengar ada anggotanya yang melakukan suatu perbuatan salah, maka akan melakukan penyelidikan benar atau tidak akan hal itu dan akan memeriksa dengan bijaksana kedua anak buahnya. Bukan seperti sikapmu itu. Ketus sekali kata-kata Kun Hang maka dari itu, mana bisa aku menghargai akan hati dan harga dirimu. Sem To Chu telah berjingkrak karena marahnya, dia pun telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Kemudian secepat kilat dia telah melancarkan serangan-serangan yang dahsyat kepada Chu Kun Hang. Serangan yang dilakukan oleh pengemis wakil ketua dari cabang Kaipang itu ticak bisa disamakan dengan kedua pengemis bawahannya tadi, namun Chu Kun Hang tidak takut. Dengan tetap berdiri tegak di tempatnya, tampak Chu Kun Hang telah mengawasi tibanya serangan yang dilancarkan oleh pengemis tua ini. Waktu telapak tangan Sem To Chu hampir tiba di sasaran, dengan mengeluarkan suara tertawa mengejek, Chu Kun Hang telah menggerakkan kipasnya, dia telah mengibas dengan mempergunakan enam bagian tenaga dalamnya dan bermaksud akan mempergunakan ujung kipasnya untuk menotok pergelangan tangan Sem To Chu. Tentu saja Sem To Chu menjadi terkejut, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan dan telah menarik pulang tangannya, kemudian dia telah mengeluarkan tenaga yang jauh lebih besar dan mengulangi pula serangannya dengan hati penasaran sekali. Chu Kun Hang tetap menghadapinya dengan tenang, dia telah mengawasi datangnya serangan itu dengan tatapan matah yang sangat tajam. Kau keterlaluan sekali, Sem To Chu kata Chu Kun Hang dengan suara mengejek. Engkau memang bukan seorang bijaksana dan tidak perlu dihormati dan setelah mengejek begitu, dengan cepat sekali tampak Chu Kun Hang telah menggerakkan kipasnya berulang kali, dan kipasnya itu sebentar terbuka dan sebentar tertutup. Itulah kero menyerang yang sangat hebat sekali, karena serangan-serangan seperti itu memiliki dua macam kero untuk merubuhkan lawannya. Kero yang pertama jika kipas terbuka, akan merupakan lempengan yang biasa dipergunakan untuk menghajar kepala lawan dan bagian-bagian lainnya yang berbahaya. Tetapi jika memang kipas itu tertutup, maka ujung kipas dapat dipergunakan seperti poan keampit untuk menutup jalan darah di tubuh lawannya, di bagian yang sangat berbahaya sekali. Maka dari itu walaupun Sem To Chu melancarkan serangan-serangan yang sangat hebat, namun dia tidak berani terlalu mendesak. Cepat sekali, angin serangan kipasnya itu telah menduru-deru, dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Chu Kun Hang sering memaksa Sem To Chu harus menarik pulang serangannya sendiri, karena kalau tidak, tentu dia akan tertotok oleh hujung kipas Chu Kun Hang. Tetapi Chu Kun Hang tidak berlaku segan-segan lagi, dia telah melancarkan serangan-serangan yang gencar. Setiap kali melancarkan gempuran-gempurannya kipasnya itu telah berkelebat-kelebat mengandung kekuatan yang membawa maut. Sekali saja kipas Chu Kun Hang bisa mengenai sasarannya dengan tepat, tentu Sem To Chu akan menemui ajalnya. Tentu saja Chu Kun Hang juga harus bersikap hati-hati, karena dia pun menyadari akan hebatnya tenaga serangan yang dilancarkan oleh Sem To Chu. Setiap serangan Sem To Chu mengandung kekuatan yang sangat dasyat, karena disertai oleh tenaga lukang yang cukup tinggi, di samping itu Sem To Chu juga memiliki ginkang yang boleh diandalkan. Maka terasalah hangin serangan dari Chu Kun Hang dan Sem To Chu saling berseliweran tidak hentinya, saling samber dan saling menerjang namun selama itu tampaknya mereka memang berimbang, dan kekuatan tenaga dalam yang mereka miliki itu merupakan tenaga dalam sejati, aliran dari golongan bersih dan bukan dari golongan sesat. Sehingga telah membuat keduanya terlibat dalam suatu pertempuran yang sangat hebat sekali. Beruntun beberapa kali, tampak Chu Kun Hang terdesak oleh gempuran-gempuran telapak tangan Sem To Chu, tetapi selama itu Chu Kun Hang telah berhasil menyelamatkan diri, sehingga membuat Sem To Chu semakin lama jadi semakin penasaran sekali. Beberapa kali dengan mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang sangat bengis, Sem To Chu telah memperhebat serangan-serangannya dengan menambah tenaga lukangnya untuk memukul rubuh lawannya. Dalam melancarkan serangan-serangannya itu, tampak betapapun juga, Sem To Chu memang bernafsu sekali untuk merubuhkan Chu Kun Hang. Chu Kun Hang memang agak terdesak juga, namun sengaja untuk merbangkitkan kemarahan dari pengemis yang menjadi ketua cabang Kaipang daerah ini, beberapa kali Chu Kun Hang telah mengeluarkan kata-kata ejakan. Semakin lama memang Sem To Chu jadi semakin gusar saja, dia telah berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan pertempuran ini. Tetapi Chu Kun Hang tetap dapat bertahan. Fang Kui In yang melihat keadaan Chu Kun Hang, di samping kagum atas kepandayan yang dimiliki Chu Kun Hang, dia pun jadi menguatirkan sekali keselamatan Chu Kun Hang. Di saat itu Fang Kui In bermaksud akan melompat ke tengah gelanggang, untuk turun tangan memberikan bantuan kepada Chu Kun Hang. Namun tangan Fang Kui In telah dicekal oleh Yohim. Tunggu dulu paman Fang, kata Yohim coba kita lihat dulu, tadi kedua pengemis itu tidak mau mematuhi kimpainya Wito Chu, entah bagaimana dengan tokoh dari Kaipang cabang daerah ini titik. Baiklah katanya kemudian. Engkocu teriak Yohim memanggil Kun Hang. Coba berhenti sejenak titik. Kun Hang mendengar suara teriakan Yohim dengan jelas, dia jadi heran, entah apa maunya anak sekecil Yohim itu tetapi sebagai seorang yang selalu ingin mengetahui dan juga memang dia tengah terdersak, sehingga Chu Kun Hang bermaksud untuk beristirahat. Dia telah melompat mundur tiga tombak lebih dengan gesit sekali, waktu Sam Tochue sedang melancarkan serangan kepadanya. Sam Tochue jadi terkejut karena tahu-tahu sasarannya telah lenyap dari depan matanya, dengan mengeluarkan suara teriakan keras dia bermaksud mengejarnya untuk mengulangi lagi serangannya. Tetapi saat itu Yohim telah berteriak tahan. Aku ingin bicara dalam marahnya, Sam Tochue telah membentak dengan suara yang sangat mengis, apa yang hendak engkau katakan? Monyet kecil Yohim tidak marah mendengar dirinya dipanggil dengan sebutan monyet kecil, dia telah memandang dengan berani, tangannya telah mengacungkan Kim Pai. Aku akan bicara atas nama Kim Pai ini katanya kemudian dengan suara yang nyaring. Metu Sam Tochue jadi terpentang lebar-lebar waktu melihat Kim Pai di tangan Yohim, tampak jelas sekali dia terkejut bukan main, mukanya juga telah berubah pucat. Kau, dari mana engkau mencuri Kim Pai itu tegurnya, dengan suara yang ragu-ragu. Yohim telah berkata dengan suara yang dingin, setelah engkau melihat Kim Pai ini apakah engkau tidak segera berlutut untuk menerima perintah muka Sam Tochue jadi berubah juga, dia telah berkata dengan suara yang ragu-ragu. Memang sudah menjadi peraturan, bahwa setiap orang yang membawa Kim Pai harus diperlakukan sama dengan pemilik Kim Pai itu sendiri, karena Kim Pai merupakan lambang kekuasaan dari pemimpin kami, tetapi engkau, engkau dalam usia demikian kecil apakah mungkin engkau bisa memperoleh sebuah Kim Pai dari salah seorang pemimpin kami terlebih lagi Kim Pai itu tampaknya milik William Tochue dari pusat, wakil pemimpin kami di pusat. Yohim telah tertawa dingin. Apakah kau telah menerima pelajaran mengenai peraturan Kaipang, jika Kim Pai dipegang oleh seorang anak kecil maka Kim Pai itu tidak berlaku titik. Dan juga apakah memang di dalam Kaipang terdapat peraturan pemegang Kim Pai itu harus dipandang dalam usia? Hmm, Kim Pai merupakan lambang kekuasaan tertinggi dari orang yang bersangkutan yang menjadi pemimpin kalian yang harus kalian hormati adalah Kim Pai itu sendiri, bukan orang yang membawanya titik. Mendengar perkataan Yohim, kembali Sem Tochue diliputi keragu-raguan yang sangat, dia pun telah berkata bimbang, tetapi, tetapi. Namun Sem Tochue tidak meneruskan perkataannya, sehingga membuat Yohim jadi tambah mendongkol saja. Apanya yang tetapi, tetapi? Apakah engkau ingin mengatakan bahwa Kim Pai ini merupakan Kim Pai palsu titik? Tidak berani. Tidak berani. Justru aku mengenali jelas sekali bahwa Kim Pai itu adalah milik Wilyang Tochue, wakil Pangcu di pusat titik. Hem, mengapa engkau tidak segera melakukan upacara menerima Kim Pai? Tanya Yohim dengan nada suara menegur. Baiklah. Aku harus menjelaskan kepadamu. Sesungguhnya kami menghormati sekali pemimpin-pemimpin kami di pusat, tetapi sangat disesatkan sekali justru pemimpin-pemimpin kami itu kurang teliti. Buktinya Kim Pai yang demikian berharga telah begitu mudah diberikan kepada seorang anak sebaya engkau. Bukankah jika terjadi sesuatu, akan membahayakan sekali. Bukankah anak sebaya engkau bisa saja diperalat oleh orang-orang jahat dan dengan mempergunakan kekuasaan Kim Pai itu, anggota Ketang akan dikendalikan oleh tangan jahat, dipinjam untuk melakukan kejahatan. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Tanda seru memang apa yang dikatakan oleh Sem Tocu memang masuk dalam akal sehat. Apa yang dibilangnya itu juga beralasan kuat sekali. Namun walaupun bagaimana Yohim berusaha meyakinkan bahwa Kim Pai ini diberikan oleh Nyaliang Tocu sebagai hadiah kepadanya. Ketahuilah bahwa antara aku dengan Wieto Ako memang telah mengikat tali persaudaraan, kami telah angkat saudara, di mana Wieto Cucu telah menjadi Toa Koku. Sebagai adik angkatnya, maka aku telah dihadiahkan sebuah Kim Pai. Inilah Kim Painya itu tanda seru. Semula Sem Tocu masih ragu-ragu mengenai diri Yohim, tetapi mendengar perkataan Yohim yang terakhir itu, keragu-raguan di hatinya jadi lenyap, bahkan dia telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali. Bagus! Bagus katanya dengan suara yang keras sekali. Tampaknya engkau memang seorang anak yang pandai berdusta. Semula aku masih mau mempercayai bahwa engkau memperoleh Kim Pai itu dari tangan Wieto Cucu, tetapi sekarang mendengar kalian mengangkat saudara, aha, aha, tentu saja hal itu tidak masuk dalam akal sehatku. Bagaimana mungkin anak sekecil engkau bisa mengangkat saudara dengan Wieto Cucu? Hem, dalam keadaan seperti ini tampaknya engkau juga ingin berdusta. Banyak orang-orang persilatan yang ingin menjadi sahabat Wieto Cucu, tetapi jarang yang pantas untuk menjadi sahabatnya. Maka, mana bisa aku mempercayai justru engkau sebagai adik angkatnya titik. Dan setelah berkata begitu, Sem Tucu telah membenta dengan tubuh yang bergerak cepat ke arah Yohim. Berikan Kim Pai itu kepadaku dan dia telah mengulurkan tangannya, untuk merebut Kim Pai itu dari tangan Yohim. Yohim jadi terkejut sekali, karena Sem Tucu telah bergerak sangat cepat sekali, dia telah mengulurkan tangannya untuk merebut Kim Pai itu, karena dia bermaksud untuk mengembalikannya kelak kepada Wialiang Tucu di pusat. Jika memang ternyata Wieto Cucu kehilangan Kim Pai-nya dan Sem Tucu bisa mengembalikannya, bukankah hal itu menunjukkan dia telah melakukan pahala yang cukup besar untuk Kaipang? Bukankah ia akan naik tingkat juga? Maka dari itu, Sem Tucu tidak segan-segan dalam gerakannya, dia mengulurkan tangan kanannya untuk merebut Kim Pai itu dari tangan Yohim, sedangkan tangan kirinya telah diluncurkan untuk menyerang ke arah dada Yohim. Gerakan itu dimaksudkan pertama-tama tangan kanannya ingin merebut Kim Pai, sedangkan tangan kirinya akan menghantam binasa anak itu. Yohim mana berdaya untuk mengelakkan diri dari serangan Sem Tucu. Fang Kui-in yang melihat gerakan Sem Tucu jadi terkejut bukan main, dia bermaksud mengulurkan tangannya untuk menangkis serangan di dada Yohim, karena baginya yang terpenting menyelamatkan jiwa Yohim dulu, maka walaupun Kim Pai nanti kena direbut oleh Sem Tucu, hal itu mudah diurus di belakang harinya. Sedang Chu Kun Hong yang melihat sikap Sem Tucu jadi marah sekali. Manusia inah yang tidak tahu malu memaki Chu Kun Hong, dan pelajar ini bukan hanya membentak begitu saja, karena dengan cepat sekali dia telah melompat dengan gerakan yang sangat gesit dan tangan kanannya mencekal kipas telah bergerak. Dia sama sekali bukan bermaksud menangkis serangan Sem Tucu yang dilancarkan kepada Yohim, hanya mengancam akan menolok jalan darah Taekong Hiat di punggung Sem Tucu. Tentu saja hal itu telah membuat Sem Tucu jadi terkejut karena dia menyadari bahwa Taekong Hiat merupakan jalan darah terpenting dan merupakan jalan darah utama sama dengan sama dengan Wew, Hal 33 hilang sama dengan sama dengan sama dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Tampak dia telah menggerakkan kedua tangannya dengan saling susu dan serentak. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat sekali, sehingga tampaknya sulit bagi Chu Kun Hong untuk mengelakkan diri, karena waktu dia sedang mengulurkan tangannya dan belum menarik serangan kipasnya, sehingga ketiaknyalah yang menjadi inceran dari serangan Sem Tucu. Kalau serangan Sem Tucu mengenai sasarannya, miscaya akan menyebabkan tulang Iga Chu Kun Hong akan remuk berantakan, karena Sem Tucu telah menyalurkan tenaga lukangnya sebanyak delapan bagian di kedua tangannya itu, sehingga angin serangan itu menderu-deru datangnya. Tetapi Chu Kun Hong tidak menjadi gugup karenanya, walaupun dia telah diserang dengan gempuran-gempuran yang begitu kuat dan keras. Dengan mengeluarkan suara siulan yang cukup nyaring tampak Acu Kun Hong telah menjejak kakinya, tubuhnya telah melompat ke tengah udara dengan gerakan yang sangat cepat sekali, ia melayang berjumpalitan beberapa kali, sehingga berhasil menjauhi diri dari Sem Tucu. Tetapi Sem Tucu sangat penasaran, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah melompat dan mendesak Acu Kun Hong dengan serangan-serangan yang jauh lebih kuat lagi. Dengan gerakan Kim Hong Sem Tiaw yakni cenderawasi emas mengangguk tiga kali, kedua tangannya menyambar saling susul tiga kali menimbulkan kesiuran angin yang keras setelah mana disusuli pula oleh Jialiong Po Chu atau sepasang naga memperebutkan mustika, kedua tangannya itu menyambar-menyambar dengan hebat, membuat Chu Kun Hong jadi terkejut bukan main. Dalam keadaan demikian Chu Kun Hong tidak berani meremahkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh pengemis tersebut dengan mengeluarkan suara bentakan keras dan kuat tampak Chu Kun Hong menggerakkan kipasnya ser. Kipas tersebut menyambar dengan Juru Song Lui Tianti atau Raja Petir mendatangkan hujan dari langit. Gerakan-gerakan hebat seperti itu menyebabkan serangan-serangan Sem Tucu tertangkis dan gagal sama sekali bahkan. Tangkisan itu karena terlalu kuat, menimbulkan suara benturan yang menulikan telinga. Sem Tucu dalam kemarahan yang membakar hati, telah mengulangi lagi serangan-serangannya. Rupanya pengemis ini telah mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, sampai otot-otot dan urat di mukanya bertonjolan jelas. Angin serangan, itu berkesiuran kuat dan memaksa Sem Tucu harus bersikap jauh lebih berhati-hati dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu, karena jika serangan-serangan yang kali ini dilancarkannya itu tidak berhasil menemui sasaran yang tepat di tubuh lawannya, tentu ia sendiri yang pasti akan terluka di dalam oleh tenaga dalamnya sendiri yang akan berbalik menghantamnya. Semakin lama Chu Kun Hang jadi semakin sibuk menghadapi gempuran-gempuran lawannya yang agak dekat ini dan beberapa kali ia telah mengeluarkan suara seruan-seruan sangat keras dan juga diselingi oleh seruan-seruan kaget karena dirinya berulang kali hampir terkena serangan-serangan Sem Tucu. Untung saja Sem Tucu dalam melancarkan serangan-serangannya itu masih mempertimbangkan keselamatan dirinya, coba kalau tidak Chu Kun Hang tentu telah dapat dirubuhkannya. Atau setidak-tidaknya mereka akan terluka bersama. Chu Kun Hang menyadarinya bahwa Tucu dari partai pengemis ini memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali di samping memiliki dasar tenaga dalam yang terlatih kuat. Sem Tucu telah menduduki tingkat yang tinggi dalam perkumpulan Kaipang cabang daerah dan tampaknya ia pun takut menderita malu di hadapan kedua orang bawahannya jika harus kalah di tangan Chu Kun Hang, di mana Kim J.E.K. dan Gan Ho Keringah mengawasi jalannya pertempuran itu dengan metle, terpentang lebar-lebar. Beruntung Sem Tocu telah melancarkan serangan-serangan dengan jurus pek, luitian mui atau petir putih dari pintu langit, dan seperti juga samberan kilat, tangannya itu berkesiuran kuat menyambar ke lawannya dengan mengeluarkan suara berkesiutan tidak hentinya. Serangan-serangan kedua jago yang tengah saling gempur dalam pertarungan yang begitu menakjubkan, menimbulkan angin yang menderu-menderu dan daun-daun kering maupun debu telah beterbangan karena terjangan dan terpahan angin serangan di seputar gelanggang pertempuran itu. Fang Kui In yang menyaksikan pertempuran di antara kedua jagoan itu, diam-diam jadi menghela nafas panjang. Beruntun-runtun aku telah melihat kepandayan yang sangat tinggi dari beberapa orang persilatan dan kini tampaknya Sem Tocu dari Kaipang pun bukan memiliki kepandayan yang lemah. Begitu pula si pelajar si Cu itu tampaknya bukan orang sembarangan. Namun siapa sebenarnya Cu Kun Hang itu? Mengapa selama ini aku tidak pernah mendengar namanya di dalam rimba persilatan titik? Waktu Fang Kui In sedang berpikir begitu, Cu Kun Hang yang telah terdesak terus-menerus oleh serangan-serangan yang dilancarkan lawannya jadi gusar sekali. Ia telah mengeluarkan suara bentakan marah yang keras. Waktu Sem Tocu melancarkan serangan kepalan tangannya dengan jurus Kuan Im Lian Tiam atau Dewi Kuan Im duduk di terapai emas mengincer dada Cu Kun Hang, tahu-tahu kipas si pelajar telah dilintangkan di depan dadanya. Ser kipas itu telah terbuka lebar seperti perisai untuk menyambuti serangan yang dilancarkan Sem Tocu. Bukh, peranggok terdengar kipas itu terpukul oleh kepalan tangan Sem Tocu, tetapi karena kipas itu terbuat dari besi murni dengan sendirinya kuat sekali daya tahannya. Mempergunakan kesempatan ini tangan kiri Cu Kun Hang telah bergerak dan dia telah melancarkan gempuran hebat sekali menghantam lambung lawannya dengan jurus Malim Kacu atau Kuda Hutan mengeluarkan mutiara gerakan yang dilakukan pelajar ini cepat dan lincah di samping mengandung tenaga luekang yang kuat. Dan bersamaan dengan itu Kim Tocu juga tengah meluncurkan tangan kanannya ke arah dada Cu Kun Hang dengan tubuh yang doyong ke depan, sulit sekali dia berkelit atau mengelakkan diri dari gempuran si pelajar si Cu itu. Walaupun hatinya terkejut, tetapi Sem Tocu masih bisa mengendalikan diri, cepat-cepat dia telah memusatkan tenaga dalamnya melindungi bagian lambungnya. Buk serangan telapak tangan kiri Cu Kun Hang yang tidak bisa dielakannya lagi itu telah diterimanya dengan mempergunakan kekuatan luekang di sekitar lambungnya dan gempuran pelajar itu membuat tubuh Sem Tocu terhuyung mundur dua langkah, namun tokoh Kaipang tersebut tidak terluka karenanya. Cu Kun Hang semula girang melihat serangannya itu tidak dapat dihindarkan oleh lawannya, tetapi waktu telapak tangannya mengenai sasaran di lambung si pengemis, tampak Cu Kun Hang juga terkejut karena merasakan tangannya seperti juga menggempur lempangan besi yang keras bukan main sampai ia merasakan telapak tangannya sakit sekali. Di saat itu dengan cepat sekali Cu Kun Hang merubah posisi tubuhnya dan kipasnya dihentakan dalam keadaan tertutup melancarkan serangan lagi ke arah pundak Sem Tocu dengan maksud untuk menotok jalan darah si pengemis, gerakan yang dilakukan Cu Kun Hang mempergunakan jurus JLQ Mui atau Seng Buddha dengan sembilan pintu memaksa si pengemis mundur beberapa langkah karena jika dia bergerak terlambat tentu dirinya akan menjadi korban dan menotokan ujung kipas itu. Bagaimana apakah kita meneruskan pertempuran ini tanya Cu Kun Hang dengan suara mengejek dan menatap tajam kepada si pengemis, mulutnya tersenyum sinis. Sem Tocu baru saja berhasil mengendalikan goncangan hatinya karena nyaris tadi dia terserang oleh pelajari yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayanya, namun mendengar pertanyaan Cu Kun Hang dia jadi marah sekali. Tentu saja diteruskan teriak Sem Tocu dengan suara mengerang marah disusul dengan lompatan tubuhnya menerjang maju melancarkan gempuran-gempuran lagi kepada Cu Kun Hang. Tangan Sem Tocu telah meluncur ke tulang pai-pai, tulang selangka, di bahu Cu Kun Hang. Cu Kun Hang tidak berani berdiam diri saja, ia mengibaskan kipasnya dengan cepat dan bergerak lincah sekali. Tak kipasnya telah menyempok pergelangan tangan kanan Sem Tocu. Tetapi Sem Tocu menggerakkan terus tangan kirinya membuat Cu Kun Hang jadi terkejut. Mati-matian Cu Kun Hang menggeser kaki kirinya dengan tubuh yang didoyongkan ke arah kiri. Tetapi di saat itu telah terdengar suara breat yang cukup nyaring, baju bagian bahu Cu Kun Hang telah robek terkena cengkeraman jari-jari tangan Sem Tocu. Bukan main girangnya hati Sem Tocu yang cepat-cepat menyusuli lagi dengan serangan-serangan yang berangkai, setiap serangannya membawa angin serangan yang mengandung maut. Memang Kero menyerangnya yang saling susul dan berangkai itu sengaja dilakukannya, agar tidak memberikan kesempatan kepada Cu Kun Hang memperkuat besi atau kuda-kuda kakinya. Dalam keadaan demikian Cu Kun Hang yang merasakan pundaknya pedih dan nyeri sebab tadi terluka sedikit akibat cakaran jari tangan Sem Tocu telah membuat ia harus menahan perasaan nyeri itu dan mengelakkan diri dari serangan susulan yang dilancarkan Sem Tocu. Setiap gerakan yang dilakukan Cu Kun Hang merupakan gerakan pertahanan yang sangat kuat sekali. Tetapi serangan-serangan Sem Tocu semakin lama bukannya semakin berkurang tenaga menekannya, bahkan semakin kuat dan bisa mematikan jika berhasil mengenai sasaran dari korban serangan ini. Cu Kun Hang lebih banyak berkelit dan menghindar saja dari serangan-serangan yang dilakukan si pengemis, karena Cu Kun Hang memang tengah mengawasi kelemahan-kelemahan dari lawannya untuk mencari kelemahan di diri Sem Tocu. Tetapi selama itu Cu Kun Hang tidak berhasil melihat kelemahan di diri pengemis yang sakti ini. Bahkan semakin lama Sem Tocu telah melancarkan serangan-serangannya dengan pengorahan luwekang yang lebih kuat lagi. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, tampak mereka telah bertempur lebih dari seratus jurus. Fang Kui In yang menyaksikan dari samping, jadi berdiri dan mematung, karena dia merasa kagum atas kepandayan yang dimiliki kedua orang yang tengah bertempur itu. Yo Him sendiri sambil menyaksikan jalannya pertempuran itu, berulang kali telah melirik ke arah Kim Pai di tangannya. Dia heran juga mengapa kali ini Kim Pai dari Wialiang Tocu tidak memperlihatkan kekuasaannya. Di saat Cu Kun Hang dan Sem Tocu sedang bertempur, tiba-tiba terdengar suara orang menggumam perlahan, bertempur merupakan pekerjaan yang mengembirakan, memang bertempur merupakan pekerjaan yang sangat menyenangkan. Dulu aku semasa muda juga gemar sekali berkelahi, sampai kepalaku benjol-benjol dan pulang ke rumah dipukuli ibu titik. Waktu Yo Him dan Fang Kui In menoleh, mereka melihat munculnya seorang pengemis tua dengan tubuh yang bungkuk, dengan muka yang telah peyot dan kumal sekali, pakaiannya juga kotor sekali, di punggungnya yang berpunuk itu tampak tergemblok sebuah hiolo tempat arak. Fang Kui In dan Yo Him jadi terkejut. Dengan munculnya pengemis tua itu, tentu saja berarti bertambahnya seorang lawan. Fang Kui In cepat-cepat bersiap-siap dan waspada, jika memang pengemis itu bermaksud untuk menyerang Cu Kun Hong, dia yang akan menghalanginya. Tetapi pengemis itu, yang tampaknya lelah sekali melakukan perjalanan, telah menghampiri sebatang pohon, dia telah duduk di bawah pohon itu, untuk menyaksikan pertempuran sambil meloloskan ikatan hiolonya, dan meneguk isinya. Bau arak segera tersiar di sekitar tempat itu. Cu Kun Hong dan Sam To Chu yang tengah terlibat dalam pertempuran yang seru sekali, sudah tidak sempat untuk menoleh, karena mereka sedang mencurahkan perhatian masing-masing untuk berusaha merubuhkan lawannya. Dalam keadaan seperti ini, tampak Sam To Chu yang paling bernafsu sekali berusaha untuk dapat merubuhkan lawannya. Sedangkan kedua pengemis yang membawa empat helai karung, Kim Ji E-kei dan Gan Ho-kei, telah memperhatikan pengemis tua itu. Muka kedua pengemis ini jadi berubah hebat, tampaknya mereka terkejut sekali. Kim Ji E-kei disik mereka hampir berbareng. Tetapi pengemis tua itu, yang mereka sebut sebagai Kim Ji E-kei, pengemis sakti arak emas, telah tersenyum-senyum. Menyaksikan terus pertempuran itu, sambil meneguk perlahan-lahan arak di dalam hiolonya. Aha, aha, salah-salah. Itulah Kero menyerang yang salah teriak si pengemis tua itu. Kalian bertempur seperti juga dua orang anak berusia lima tahun, hanya bisa menggerak-gerakan tangan belaka titik. Di saat pengemis tua itu tengah berteriak-teriak begitu, tampak Kim Ji E-kei dan Gan Ho-kei telah menghampirinya, kedua pengemis itu telah berlutut di hadapan pengemis tua itu. Loh Chiam Pua, kami Kim Ji E-kei dan Gan Ho-kei memberi hormat kata mereka hampir berbareng. Pengemis tua itu jadi menoleh dan memandang sinis kepada kedua pengemis yang sedang berlutut itu. Sedangkan hati Fang Kui Indari Yo-hem waktu melihat Kim Ji E-kei dan Gan Ho-kei berlutut memberi hormat kepada pengemis tua itu, hati mereka jadi tergonjang, karena wakau pun bagaimana memang kenyataannya pengemis tua itu kaum dari Kaipang. Fang Kui Indari bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Di saat itu, tampak pengemis tua itu telah bertanya dengan suara yang tawar, kalian hanya mengganggu perhatianku saja. Lihatlah, aku jadi tidak bisa menikmati kesenanganku untuk menyaksikan perkelahian kedua anak kecil itu dan setelah berkata begitu, tangan kanannya tampak digerakkan perlahan sekali, tetapi tahu-tahu Kim Ji E-kei dan Gan Ho-tai telah mengeluarkan suara jerit kesakitan, tubuh mereka telah terpental keras melambung ke tengah udara, dan terbanting keras sekali. Fang Kui Indari dan Yo-hem jadi berdiri tertegun, karena jika pengemis tua itu merupakan sahabat atau orang dari Kaipang juga, mengapa memperlakukan Kim Ji E-kei dan Gan Ho-tai begitu macam titik? Tampaklah Kim Ji E-kei dan Gan Ho-tai telah merangkak untuk bangun berdiri. Muka mereka tampak bengkak merah, karena rupanya masing-masing telah diberi hadiah satu tamparan yang keras. Tetapi Kim Ji E-kei dan Gan Ho-tai tidak berani memperlihatkan perasaan marah atau mendongkol, mereka hanya berdiri dengan kepala tertunduk dalam-dalam, kedua tangan diturunkan, tampaknya mereka ketakutan sekali. Sedangkan Kim Chiu Sin Kai telah menyaksikan jalannya pertempuran lagi antara Sam Tochoo dengan Chukun Hong, sedangkan mulutnya tidak henti-hentinya mengoceh saja, dan juga telah meneguk araknya. Dalam keadaan demikian, tampaknya Sam Tochoo tadi telah mendengar suara jeritan dari Kim Ji E-kei dan Gan Ho-kei. Dia telah melirik sejenak kepada pengemis tua Kim Chiu Sin Kai, waktu dia berhasil membuat Chukun Hong mundur dua tindak ke belakang. Dan begitu mengenali pengemis tua itu, hatinya terguncang mukanya menjadi pucat, dan telah melompat mundur dengan cepat dan menghampiri pengemis tua itu. Waktu sampai di hadapan pengemis tua itu dia telah berlutut memberi hormat. Te Choo, murid, benar-benar tidak mengetahui kedatangan Lo Chi Am Pua, sehingga tidak mengadakan penyambutan katanya dengan suara ketakutan sekali. Chukun Hong yang semula eran melihat sikap Sam Tochoo, kini jadi berdiri dengan hati tergoncang, karena dia melihat Sam Tochoo telah berlutut begitu, dan tampaknya pengemis tua Kim Chiu Sin Kai merupakan pengemis yang sakti dan memiliki tingkatan tinggi di dalam Kaipang. Buktinya saja, Sam Tochoo yang memiliki kepandaian yang tinggi, telah berlaku begitu hormat dan ketakutan sekali. Cepat-cepat Chukun Hong bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu, sedangkan hatinya jadi berkulatir juga karena dia melihat bahwa kepandaian Sam Tochoo sudah begitu tinggi dan boleh dibilang tadi dia telah terdesak. Terlebih lagi sekarang. Tampaknya pengemis tua itu dihormati sekali oleh Sam Tochoo. Tentunya Kim Chiu Sin Kai itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi sekali. Maka segera Chukun Hong telah memusatkan seluruh kekuatan tenaga dakamnya di kedua telapak tangannya, karena dia bersiap-siap kalau sampai Kim Chiu Sin Kai melancarkan serangan, dia bisa segera menghadapi. Tetapi pengemis tua itu sama sekali tidak melakukan gerakan apa-apa. Kim Chiu Sin Kai telah memandang sinis kepada Sam Tochoo. Percuma engkau diangkat sebagai Tochoo cabang daerah, karena engkau tidak bisa melakukan tugasmu dengan baik kata Kim Chiu Sin Kai. Dia berkata-kata dengan suara yang biasa saja, tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia tengah marah. Namun kenyataannya, Sam Tochoo jadi ketakutan sekali. Bukan main. Bukan main berkata Kim Chiu Sin Kai lagi. Engkau telah memiliki kepandayan, tetapi kepandayan itu bukan untuk dipergunakan melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Sam Tochoo tampak jadi tambah ketakutan saja, dia sampai berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Techoo memang bersalah katanya dengan suara yang tersendat. Techoo memang benar-benar bersalah, dan patut menerima hukuman jika engkau mengatakannya sekarang, semuanya telah terlambat, karena engkau masih berani melawan kekuasaan Kim Pai. Hal itu sudah merupakan suatu engkar yang luar biasa, berarti engkau sudah tidak memandang sebelah mata. Terhadap pemimpin Kaipang di pusat, berarti juga engkau sudah secara langsung menghina kekuasaan Kaipang. Sam Tochoo jadi tambah ketakutan saja, dia telah gemetaran keras dan berulang kali dia mengangguk-anggukan kepalanya sampai keningnya menghantam tanah, terdengar suara tuk-tuk karena kepalanya itu telah menghantam tanah. Dalam keadaan demikian, tampak Sam Tochoo benar-benar seperti seorang persakitan yang menantikan hukuman. Tentu saja keadaan Sam Tochoo membuat Fang Kuiin dan yang lainnya jadi haran. Mereka segera mau menduga bahwa pengemis tua itu pasti dari Kaipang pusat. Saat itu tampak Sam Tochoo telah berkata dengan suara yang ragu-ragu sesungguhnya, apakah kesalahanku tanda tanya. Aku telah berusaha untuk membela anak buah atau anggota Kaipang cabang daerah, agar mereka memiliki pelindung, jangan sampai dihina orang, namun kenapa aku yang telah dipersalahkan tanda seru dengan berkata begitu, tampaknya Sam Tochoo ingin membela diri, karena dia pun merasakan bahwa tindakannya yang membela anggota Kaipang merupakan pekerjaan yang tidak salah. Tetapi Kim Choo Sin Kai telah tertawa dingin, dia telah berkata dengan suara yang keras, hem, tampaknya memang engkau merupakan seorang yang terlalu kepala batu. Selama dua tahun terakhir ini, di pusat telah menerima laporan bahwa anggota Kaipang cabang daerah yang kalian pimpin merupakan momok yang menakutkan bagi penduduk daerah ini, karena kalian selalu melakukan kejahatan. Sebagai pemimpin kau, dan ketua cabang daerah mengumbar anggota Kaipang melakukan kejahatan-kejahatan belaka, tanpa mengambil perduli titik. Dan berkata sampai di situ, tampak Kim Choo Sin Kai telah memperlihatkan muka yang serius dan angker, kata-katanya juga telah meninggi dan aku datang untuk menghukum. Kalian, anggota-anggota yang telah melakukan kesalahan yang bisa merugikan nama Kaipang, titik. Muka Sem Tochoo jadi berubah pucat seketika itu juga, dia masih dalam keadaan berlutut, kemudian katanya dengan suara yang perlahan ampunilah, kami akan merubah kelakuan kami, titik. Waktu itu Kim Choo Sin Kai telah berlutut juga, mereka juga telah memohon, kami pun berjanji akan merubah kelakuan kami. Ampunilah jiwa kami, Lo Chiampo tetapi Kim Choo Sin Kai telah tertawa dingin. Apakah begitu mudah mengampuni manusia-manusia berdosa katanya dengan suara yang dingin? Muka Sem Tochoo jadi berubah tambah pucat, begitu pula tubuh Kim Choo Sin Kai dan Gan Ho Kai jadi menggigil karena mereka ketakutan bukan main. Sekarang kalian bersiap-siaplah untuk menerima hukuman kata Kim Choo Sin Kai dengan suara yang lebih dingin lagi. Fang Kui In, Yo Him dan Chu Kun Hang jadi mengawasi saja dengan heran. Mereka tidak mengetahui entah kedudukan apa yang dimiliki pengemis tua Kim Choo Sin Kai sehingga dia bisa menjatuhkan hukuman kepada anggota Kaipang yang melakukan kesalahan. Mereka juga tidak mengetahui entah hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Kim Choo Sin Kai kepada ketiga anggota Kaipang itu. Kim Choo Sin Kai telah berdiri dari duduknya, dia telah mengikat hiolonya kembali di punggungnya yang berpunuk, lalu dengan berdiri diang-diam dia mengawasi ketiga pengemis itu. Sam Tochoo bertiga jadi tambah ketakutan mereka seperti tengah menghadapi malai kata maut saja. Nah, sekarang tiba saatnya kalian akan menjalani hukuman masing-masing kata Kim Choo Sin Kai dengan suara yang dingin dan dia merogoh sakunya, tahu-tahu di tangannya telah tercekal tiga ekor ular. Muka Sam Tochoo bertiga berubah tambah pucat dan ketakutan, keringat dingin juga telah mengucur deras sekali di kening dan di mukanya. Lo Chiam Puatanda selu suara Sam Tochoo bertiga tergetar keras. Kim Choo Sin Kai telah melemparkan tiga ekor ular itu ke atas tanah. Ular tersebut berukuran tidak besar, hanya berukuran satu jengkal dengan besarnya sebesar ibu jari tangan. Waktu dilemparkan ke atas tanah ketiga ekor ular itu telah melingkar-lingkar di tanah dengan gerakan yang lamban sekali. Warnanya hijau kekuning-kuningan. Jalankan hukuman kalian bentak Kim Choo Sin Kai dengan suara yang angker sekali. Sam Tochoo tampak ragu-ragu, begitu juga dengan Kim J.E.K. dan Gan Ho K.I. Tetapi waktu melihat sorot metu Kim Choo Sin Kai mereka jadi mengeluh, karena tampaknya mereka bertiga menyadari jika mereka ayal-ayalan melaksanakan hukuman itu niscaya akan menyebabkan mereka menerima hukuman yang jauh lebih berat lagi dari Kim Choo Sin Kai. Maka akhirnya mereka telah menghampiri ketiga ular itu, masing-masing telah mengambil seekor, Fang Kui In, Yo Hem dan Chu Kun Liong memandang heran tanpa mengerti, akhirnya mereka hampir mengeluarkan suara jeritan tertahan karena merasa ngeri. Sebab Sam Tochoo bertiga telah membawa ular di tangan masing-masing ke muka mereka sehingga ular itu telah mengulurkan lidahnya, dan pikpi Sam Tochoo bertiga telah digigitnya. Sam Tochoo bertiga menjerit, tetapi ular itu tetap mereka pegangi terus. Dan berulang kali ular itu telah memagupkan pikpi Sam Tochoo bertiga tidak hentinya, maka dalam waktu yang singkat sekali, puluhan gigitan telah diterima Sam Tochoo bertiga. Setiap kali pipi mereka digigit, mereka mengeluarkan suara raungan kesakitan. Darah pun telah mengucur dras dari luka gigitan itu dan setelah 20 kali gigitan ular itu Kim Choo Sinkai telah berkata perlahan cukup. Sam Tochoo dengan muka yang berlumuran darah telah menghampiri Kim Choo Sinkai, menyerahkan ular di tangannya. Begitu pula dengan Kim Jie Kae dan Gan Ho Kae telah mengembalikan ular itu kepada Kim Choo Sinkai dengan sikap yang menghormat sekali, mereka pun telah menyatakan terima kasihnya. Fang Kui In mengerutkan alisnya, karena dia mengetahui bahwa ular itu adalah Kim Choo Choo A, ular racun emas, yang sangat berbisa sekali, racun ular itu pun sangat hebat sekali, walaupun tidak bisa mematikan namun setiap korbannya akan menderita demam hebat. Dan kini Sam Tochoo bertiga telah digigiti mukanya sebanyak 20 kali, mereka pasti akan menderita demam yang hebat, walaupun masing-masing memiliki tenaga lekang yang cukup kuat. Dan yang lebih mengerikan sekali justru muka mereka yang akan bercacat, akan menjadi buruk sekali jika kelak luka-luka itu telah mengering. Fang Kui In sendiri sampai bergidik melihat kera hukuman tersebut. Hebat kera Kaipang mengatur anak buahnya, tampaknya Sam Tochoo sama sekali tidak berani membantah hukuman yang harus diterima oleh mereka berpikir Cukun Hong. Entah apa pangkat Kim Choo Sinkai dalam Kaipang. Saat itu Kim Choo Sinkai telah tertawa perlahan, tampaknya dia puas. Nah kini kalian pergilah, tetapi kalian harus melaporkan apa yang kalian terima ini kepada pemimpin kalian, agar pemimpin kalian besok tepat jam 12.30 malam menemui aku. Tempatnya di Kuil Bong Sien, di luar pintu sebelah barat titik. Baik, terima kasih atas kemurahan hati Lociampual, ikat Sam Tochoo bertiga hampir berbareng, lalu dengan kepala yang tertunduk dalam-dalam, mereka telah membalikan tubuh dan berlalu meninggalkan tempat itu. Sedangkan Kim Choo Sinkai menghampiri Yo Him, tahu-tahu dia menekuk sebelah kakinya. Te Chu Kim Choo Sinkai menghadap Kim Pai. Katanya dengan suara yang nyaring. Yo Him jadi terkejut begitu juga Fang Kui In dan Cukun Hong. Cepat-cepat Yo Him mengangkat Kim Pai di tangannya, karena dia menyadari yang dihormati bukan dirinya melainkan Kim Pai itu. Ada perintah apakah untuk Te Chu tanya Kim Choo Sinkai lagi dengan suara yang sabar. Bu Ampua hanya ingin meminta agar Lociampual menyelesaikan keadaan Kaipang di daerah ini, karena Kaipang cabang daerah ini tampaknya tidak beres, kata Yo Him yang telah membahasakan dirinya dengan sebutan Bu Ampua golongan muda. Baik Te Chu akan memperhatikan perintah ini. Te Chu akan mengadakan pembersihan di dalam Kaipang, titik. Baiklah. Bu Ampua tidak memiliki persoalan lainnya lagi kata Yo Him sambil memasukkan Kim Pai ke dalam sakunya. Tetapi bisakah Bu Ampua mengetahui kedudukan apakah yang dijabat oleh Lociampual titik? Bicara mengenai kedudukan, Te Chu tidak memiliki kedudukan apa-apa, karena Te Chu hanya diperintahkan oleh Pang Chu sebagai penilik saja, memperhatikan cabang-cabang daerah dari Kaipang. Jika memang ada anggota yang melanggar tata tertib peraturan dari Kaipang, harus mengambil tindakan atau jika perlu melaporkan kepada Pang Chu Hem, jika demikian baiklah. Tentu persoalan Kaipang di daerah ini bisa diselesaikan oleh Lociampu Tanda Seru Te Chu menerima perintah itu, dan tolong sampaikan salam Te Chu kepada We To Chu Tanda Seru baik kata Yo Him. Kami akan segera berlalu, bisakah Te Chu mengetahui siapakah adanya? Siao Weng Hiong tanya Kim Chiu Sinkai lagi. Aku Sio dan bernama Him, menjelaskan Yo Him. Aku jadi teringat seseorang kata Kim Chiu Sinkai. Masih pernah apakah dan ada hubungan apakah di antara Siao Weng Hiong dengan Sintiau Tai Hiap Yoko? Itulah ayah dari Yo Siao Weng Hiong ini menyelak Fang Kui In menjelaskan. Muka Chu Kun Hang jadi berubah, cepat-cepat dia menghampiri Yo Him, dan telah membungkukan tubuhnya memberi hormat sambil katanya, tidak taunya yang ada di hadapanku ini adalah putranya Yo Tai Hiap. Sungguh mengembirakan sekali. Dulu aku pernah ditolong oleh Yo Tai Hiap, dan budi Yo Tai Hiap tidak akan kuupakan. Jika Yo Siao Weng Hiong memiliki kesulitan apa-apa, tidak perlu segan-segan memberikan perintah kepada Hak Seng, murid, kata-kata merendah dari seorang pelajar. Yo Him membalas hormat Chu Kun Hong. Tadipun kami belum mengucapkan terima kasih atas bantuan Chu Suu Chai terhadap Paman Fang dan diriku, jika tidak ada Chu Suu Chai tentu kami telah dicelakai oleh Sampo Chu Titik. Dan setelah berkata begitu, Yo Him telah memberi hormat dengan bungkukan tubuh yang dalam. Terima kasih atas bantuan itu. Dan kami akan segera berlalu-lalu bersama-sama dengan Fang Kui In. Yo Him membalikan tubuhnya meninggalkan Chu Kun Hong dan Kim Chiu Sin Kai. Sedangkan Chu Kun Hong dan Kim Chiu Sin Kai berdiri tertegun sejenak, Tampaknya mereka takjub sekali karena mereka tidak menduga sebelumnya bahwa Yo Him adalah putra dari seorang pendekar sakti seperti Sin Tiao Tai Hiap Yoko. Semula memang Kim Chiu Sin Kai masih ingin menanyakan dari manakah Yo Him memperoleh Kim Pai milik Wieto Chu. Tetapi kini setelah mengetahui bahwa Yo Him adalah putra Sin Tiao Tai Hiap Yoko maka dia mau menduga bahwa mungkin Wieto Chu telah memberikan Kim Pai miliknya itu disebabkan dia merasa kagum dan hormat sekali kepada Sin Tiao Tai Hiap Yoko. Dan tidak pernah diduga oleh Kim Chiu Sin Kai dan Chu Kun Hong bahwa sesungguhnya Wieto Chu sama sekali tidak mengetahui bahwa Yo Him adalah puterannya Sin Tiao Tai Hiap. Justru antara Wieto Chu dan Yo Him telah terjalin hubungan yang baik sekali, antara mereka berdua telah saling mengangkat saudara. Chu Kun Hong kemudian memberi hormat kepada Kim Chiu Sin Kai dan lalu meminta diri. Begitu pula Kim Chiu Sin Kai telah meninggalkan tempat itu, sebab dia memang perlu mengurusi anggota-anggota cabang daerah tempat ini. Tempat tersebut telah menjadi sunyi kembali. Pada sore yang mendung tampaknya akan turun hujan. Yo Him dan Fang Kui In telah tiba di sebuah tempat yang rimbun sekali oleh pohon-pohon dan rumput yang tumbuh tinggi sehingga tampaknya tempat tersebut jarang sekali didatangi orang. Di mana kita akan bermalam, Paman Fang tanya Yo Him. Kita melakukan perjalanan lagi beberapa saat, jika memang tidak berhasil menemui rumah penduduk, biarlah kita bermalam di alam terbuka saja, kata Fang Kui In. Tetapi Paman Fang kata Yo Him ragu-ragu. Kenapa tanya Fang Kui In? Tampaknya tempat ini bukan tempat yang baik, lihatlah semak belukar dan tampaknya agak mengerikan kata Yo Him lagi. Jangan khawatir, biar nanti aku yang mengaturnya kata Fang Kui In. Jika ada orang jahat bukankah aku pun sanggup menghadapinya titik. Bukan begitu Fang Susiok, Paman Fang tetapi aku merasakan adanya sesuatu yang membuat hati tidak tenang, entah mengapa saja tadi begitu memasuki daerah ini aku merasakan jantungku tergoncang terus-menerus tidak hentinya. Itu mungkin hanya perasaanmu saja, kata Fang Kui In. Percayalah, tidak mungkin terjadi sesuatu apapun juga. Terima kasih telah menonton!